Cerita Kendi, Buka Jasa Foto di Objek Wisata Danau Perintis Bone Bolango Gorontalo Cerita Kendi, 31, asal Suawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo berawal dari hobi foto kini menghasilkan cuan. Saat ditemui Tribun Gorontalo.com saat duduk mencari pelanggan, Kendi menceritakan awal ia menekuni fotografi sejak 2017. Sedangkan ia mulai berfoto di Danau Perintis, Desa Hulu Duotamo, kecamatan Suawa sejak pertama diresmikan miniatur kapal perang abad 17 sekitar bulan Januari 2024. Miniatur kapal ini berada di tepi Danau Perintis berbahan tembaga dengan ukuran sepanjang 6 meter yang diinisiasi oleh anggota DPR RI Rahmat Gobel menjadi daya tarik utama wisatawan. Kalau saya mulai berfoto di Danau Perintis sejak miniatur kapal pertama kali diresmikan di sini, ia ungkapnya Minggu, 13 Oktober 2024. Hadirnya miniatur kapal ini dimanfaatkan Kendi untuk mencari pundi-pundi rupiah dengan menawarkan jasa foto. Ia pernah kepikiran untuk pindah-pindah foto ke wisata lain namun ia masih nyaman berada di wisata Danau Perintis. Sempat kepikiran ke pantai Kurnai tapi masih belum sempat, ia ujarnya. Biasa dirinya berada di Danau Perintis setiap weekend. Stay di sini biasa Sabtu dan Minggu, ia tuturnya. Ia mulai stay di wisata tersebut pukul 16 Wita sampai pukul 00 Wita. Biasanya dari jam 16 Wita saya di sini, sampai tutup, ia terangnya. Selain itu terkadang juga di hari-hari kerja ia sering stay di Danau Perintis namun pendapatan tidak sebanyak weekend. Kalau libur alhamdulillah, tapi hari kerja pas-pasan lah, jika tanya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.